Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya adalah salah satu bosan BGSD Pengantung Mata Tidak Keterampilan Dasar Berbahasa Dalam kesempatan ini saya diri kepercayaan oleh Pemenolong Program IBA BDS Atau Program Pemegasan Bersama Sekolah Untuk mengimplementasikan program tersebut Di kampus saya yaitu di BGSD Untuk mengetahui sejauh mana Kepuasan, mahasiswa Menerima pembelajaran selama saya melakukan kerjaan ini Maka mari kita simak salah satu video Testimoni yang disampaikan oleh Salah satu mahasiswa BGSD Semester 3 Kelas B berikut ini Baik, perasaan saya setelah mengikuti Pembelajaran Bahasa Indonesia Di mana saya berada di kelas 3B Semester 3B Nah disini saya mempelajari Mata Kuliah Keterampilan Dasar Berbahasa Keterampilan Dasar Berbahasa ini diampu oleh dosen kami Di mana pada pertemuan pertama Dosen kami memberikan kontrak kuliah Antara kami dan kami mahasiswa dengan dosen tersebut Kontrak kuliah ini berisi tentang Peraturan selama kami berkuliahan Dan setelah memberikan beberapa kontrak kuliah tersebut Dosen juga memberikan gembaran umum Mengenai materi-materi yang akan disampaikan Pada pertemuan-pertemuan selama masa perkelihan Di mana pertemuan awal sampai pertemuan ke-8 ini Terakhir kemarin Kami telah melakukan materi yang pertama Yaitu Keterampilan Dasar Menyimak Dosen melakukan kegiatan praktik dalam kegiatan menyimak ini Yaitu menggunakan media audio visual Pertemuan awal kami melakukan kegiatan menyimak Di mana materi kegiatan menyimak ini Praktik yang dilakukan itu menggunakan video Menggunakan media audio visual Yaitu video mengenai berita, petunjuk, dan iklan Nah, berita, petunjuk, dan iklan ini Ditayangkan melalui proyektor Sehingga kami, para mahasiswa, baik individu, maupun kelompok Mengakukan kegiatan menyimak Dan mengambil hal-hal yang perlu kami dapatkan Dari kegiatan menyimak tersebut Sebelum melakukan kegiatan praktik menyimak ini Kami telah dibekali beberapa materi sebelumnya Dari kelompok yang sudah presentasi Nah, materi itu seperti pengertian Jenis-jenis dari menyimak itu sendiri Dan ada materi penunjang seperti menyimak ideal Dan cara peningkatkan daya simak Saya cukup ambusias mengikuti kegiatan menyimak ini Karena selain menarik juga akan berkesan bagi saya Karena suatu media itu membantu saya untuk terus mengingat materi yang telah disampaikan Saya rasa metode ini akan terasa tepat digunakan ketika saya nanti telah praktik Terjun langsung mengajar di SD Saya rasa siswa SD juga akan melakukan hal-hal yang sama Yaitu senang dengan metode pembelajaran ini Pembelajaran sendiri dosen mengawalnya dengan mengucapkan salam Dan kami mahasiswa berdoa Selalu saya berdoa kami juga menyendikan lagu nasional Nah, materi pun setiap kegiatan pembelajaran sudah berjalan Dan ketika mahasiswa mulai terasa lelah atau sedikit pengatuk Dosen melakukan sedikit selingan berupa salam PPK Dalam kegiatan pembelajaran sendiri dosen mengawalnya dengan mengucapkan salam Dan kami mahasiswa berdoa sebelum memulai pelajaran Dan setelah berdoa kami diperintahkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional Nah, setelah menyanyikan lagu nasional itu Kami melaksunkan kegiatan pembelajaran seperti biasa Dan ketika kami mahasiswa mulai lelah Dosen melakukan sedingan berupa salam PPK dan tepuk PPK Nah, hal itu cukup membuat kami mahasiswa menjadi lebih semangat lagi Untuk melanjutkan pembelajaran Setelah kami selesai melakukan kegiatan pembelajaran Dosen melakukan sedikit evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran kami Nah, evaluasi ini diberikan baik secara individu maupun propo Dan dosen itu memberikan sedikit beberapa pertanyaan Dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa Baik itu tugas individu atau propo Dan kami mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan baik Terima kasih telah menonton!